Halo apa kabar semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di Guns channel official channel yang membahas seputar dunia teknik kali ini kita unboxing Pakita HP HP 333 DW ya jadi selain tipe DF 333 Makita juga mengeluarkan tipe HP 333 gimana yang membedakannya itu adalah DF 333 itu drill kalau HP ini hammer ya jadi bisa untuk bor beton kita lihat ini kopernya bahan plastiknya juga bagus ya ya emboss Makita nya box nya sama dengan yang DF 333 untuk kapasitas kepala bornya juga sama ya dalamnya isinya seperti ini ada buku manual dan brosur ya untuk baterai nya sendiri 12 volt 1.5 ampere ya bahannya juga bagus tidak coach luck dan dilengkapi dengan penutup sebagai pengaman model Makita ini model yang paling familiar dan paling banyak ditiru oleh kompetitornya ya dengan ergonomik desain yang ramping dengan balutan karet sebagai penahan getaran dan kenyamanan saat dipegang terasa sekali perbedaan torsinya ini lebih bertenaga di sebelah sini ada spesifikasinya triggernya ini ada lampu dan fitur kiri kanan standar ya sementara di sini ada tiga disini ada 3 opsi ya ada drilling bor besi kayu ada buat skrup dan juga bisa bor beton ya kalau ini gambar skrup kita gunakan untuk skrup nah gambar value ini kita gunakan untuk bor beton sementara ini yang paling depan itu untuk pilihan torsinya sampai dengan 20 ya sesuaikan ya dengan penggunaannya di bagian arasnya ada pilihan speed speed 1 dan speed 2 ya untuk opsi tambahan dan untuk kapasitas kepala bornya itu maksimal 10 mili untuk kualitasnya tentu sudah tidak diregukan lagi Makita dengan garansi 2 tahun ini adalah baterai chargernya ya chargingnya model seperti ini docking charger Makita DC 10WD tipenya ya dengan input listrik 220V 50Hz dan 33W dilengkapi juga dengan lampu indikator ya ini baterainya 2 ya satu buah cadangan masih berlokasi di kota Bandung ya tepatnya di Cikepundung elektronik center kita ada toko offline dan toko online kita sudah coba colokin ke listrik kita coba dulu buka penutup baterainya Nah kalau sudah terkoneksi seperti ini nyala lampu merah sampai penuh dia hijau kembali ya kita cabut saja Nah penasaran berapa torsinya spesifikasinya mesin ini memiliki torsi maksimum 110 Nm dengan kekuatan pukulan 0-3500 RPM sementara kecepatan tanpa beban itu 0-2600 RPM untuk harga normal di bulan Desember ini 1 juta 430 ribu rupiah Oke teman-teman sekian untuk review kali ini nantikan review selanjutnya karena masih ada satu tipe lagi yang modelnya seperti ini dengan kepala yang berbeda buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya biar tiap ada video baru ada notifikasinya di gadget anda sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax